hai ho and welcome back to my channel in this video we're going to make this eye makeup and by the way I'm using the new product yang adalah sebenarnya foundation padahal di bungkusnya itu adalah namanya tinted moisturizer but it's definitely okay with that dan ini dia looknya by the way ini ada kucing aku yang lagi bobo di belakang aku menengah kayak kursi aku setengahnya sama dia di belakang sini dan dia dari awal sampai akhir aku tadi bikin video tutorial makeup ini nggak bangun sama sekali keren nggak ada kucing gue Wow ok by the way if you wanna see how I make this ulang just keep on watching jadi kita akan coba pakai si sari adu tinted moisturizer katanya moisturizer tapi di belakangnya itu namanya adalah alas beda seperti yang kalian lihat di sini aku lagi banyak banget punya bakal sejarah karena bisa breakout ya super stressful tapi katanya ini klaimnya ke bakalan kayak high-coverage banget gitu so let's find out ini aku pakai yang 02 yang natural let's try Upsi 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 oke Oh ada silnya ternyata kawan-kawan mari kita buka dulu oke kita coba dulu segini banyak Wah keterangan parah keterangan nanti kita bisa akalin oke shadingnya ini lihat bakal sejarah aku ini baru aja tadi malam aku kasih sil kita coba ya by the way ini aku udah pakai moisturizer sama sunscreen sampai serum hai 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 oke untuk bisa bener-nya ini aku udah basahin by the way ini betipu oke beti blendernya baru aku beli ini dari bukan brand beauty blender tapi dari Herbie oke oke oh ya ini juga asalnya kecil kayak gini tapi jadi sedikit ini which is I really love the dan warnanya tuh kayak ungu-ungu itu lah I'm not really into pink but ungu boleh lah ini dateng 4 kayak gini dan harganya bener-bener murah banget entah mungkin karena diskon atau emang harganya memang murah ya tapi ini worth it what they beli I mean why not if you find something cheaper than usual you bought just buy it and try it on maybe it good maybe not just try it di belakang aku nih ada kucing aku yang lagi tidur kenapa karena kursi aku diduduk di tidurin sama dia terus kayak kayak ya udah lah ya udah lah kecil aku juga nggak ganggu gitu walah baru bisa ke-sealed semuanya setelah pakai concealer kawan-kawan okay blend and oh 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 wait 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 I realize something here look at this glow wow oke ini pertama kali aku coba produk Sari Ayu bener-bener pertama kali ya pertama kali waktu itu aku pernah coba clip itunya karena di di teater aku itu dulu pas jam SMA punya beberapa lip cream dari Sari Ayu and it was actually good dan sekarang aku baru coba foundationnya setelah sekian lama aku nggak ketemu dengan Sari Ayu ini local brand yang terlihat underrated banget in my opinion karena juur aja aku tuh baru tahu sekarang-sekarang ini karena si foundation ini lewat di short aku dan ada di reels kayak gitu orang-orang udah bilang ini bagus and I must just try it karena harganya juga murah cuma 60 ribuan gitu makanya aku beli but look at this glow walaupun emang pada pori aku nggak ketutup semua ya bedak yang fit me aja karena ini yang paling deket dengan aku wait a minute aku juga gerak tapi dia harus ditidur lagi aku kira dia bakalan bangun nah gerak lagi hehehe what's going on you sleep? dia ada di belakang aku bener-bener belakang aku oh anyway aku nggak baik yang hari ini kita set aja and let's see how it's to work with another product tapi ini belakang satu-satunya saya nggak punya sesuai warnanya masih agak terbantu sama karena ini aku yang emang agak coklat yang agak lebih tan dari warna mukaku yang sebenarnya anyway aku tutupin baju aku dengan kerudung biarin nanti kerudungnya akan aku ganti tapi aku sebenarnya aku benar-benar bagaimana ini melihat ini kita pake ini 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 apakah ini nampak ini ini nampak ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, this is it. This is the final look. Untuk foundation-nya, I like it. Dia bikin shining, shimay spandir, walaupun nggak blur foundation. Nggak blur, sorry, bukan foundation. Nggak blur, apa namanya, pori-pori. Lihat, pori-pori aku masih gede. Terus ini ada yang nggak ke cover, tapi overall, I think it's a good one. Kalau kalian mau coba, coba aja, harganya juga murah, cuma 60 ribuan, kayak gitu. Kalian bisa cari di e-commerce manapun, and I think it's good. Untuk daily use juga kayaknya bagus, soalnya kayak ringan banget gitu loh. Beda sama foundation-nya yang emang fake finish gitu. Untuk trik di makeup ini yang agak tricky itu adalah di graphic linernya. Bisa kalian lihat yang satu bagus, yang satu agak mencong dikit. But anyway, kalau misalkan kalian nggak bener-bener perhatikan kayak gitu, it was just normal. Emang kayak graphic liner itu emang kayak bener-bener butuh latihan gitu ya. Kayak kalau pertama kali kalian bikin alis, dan kalau pertama kali kalian baru bikin eyeliner gitu. Ini juga sama kayak gitu. Yang I really love this look over here. Oh ya, ini ada beberapa bekas-bekas cemong-cemong white liner aku karena, oh my god, it was super headache to make the other one. Yang ini kan aku pakai di kamera on, ini kamera off. And I was like, what the heck, get off. But anyway, I really love this look. How do you guys think? Leave the comment down below. And see you next one. Bye!